assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di vlog ktc ya kali ini kita lanjut digarap motor garapan motor sol gt ini motornya itu kalau digas di sini itu di bagian belakang sinilah ya itu bunyi tak kayak gitu kotak kotak itu kalau digas ya saya contohin ya ya ini posisinya sudah saya buka di bagian sini ya nanti teman-teman bisa dengar suaranya disini kalau dikasih teradak teradak nah jadi suaranya seperti itu kurang lebihnya jadi kalau digas itu bunyi teradak bunyi tak kayak gitu tapi ketika awal digas kalau udah jalan enggak tapi nanti misal udah jalan nurunkan RPM ya nurunkan gas terus kita mau tarik gas lagi bunyi lagi tak kayak gitu nah atau pertama star gitu bunyi tak kayak gitu nanti kalau udah jalan santai enggak begitu turun gas ya kan ini kan bibel mulai turun mulai nge-loss disini terus kita gas lagi bunyi lagi tak kayak gitu nah kira-kira apanya apakah penyakitnya hanya di sekitaran ini ataukah di bagian garden sini ataukah di bagian kampas ini nah kita coba analisa di area sini ya kalau saya goyang-goyangkan ini kayak gini memang ada suara tak 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 kayak gitu ya istilahnya ada tekanan balik ya ketika vibel ini mulai berputar ke depan nah dan itu menahan roda mulai ke angkat putar putaran pertama kan berat ya nah itu ada kayak tekanan nah ini ya lihat biasa yang kayak gini itu jarak sepiling antara gear gear ratio itu dia kurang rapat nah penyebabnya sih macam-macam biasa dari gearnya bisa dari bearingnya kita buka aja ya jadi kita akan melakukan pembongkaran di semua bagian sini ya di pulih sini kita buka di bagian bagian roda belakang sana itu kita buka pertama-tama si bagian roda belakang sana harusnya cuman ini karena kita kan posisinya membuka tadi habis nyerpis stater di bagian sini jadi sekalian dibuka ya tapi langkah paling simpel itu memang dibukanya di sana aja kenal pot sama rodanya kita buka aja tapi berhubung sini dibuka kita buka aja sekalian selamat menikmati nah kalau kita lihat di asnya ini ini udah goyang banget tapi nggak ada terjadi kebocoran di silnya ya tapi ini udah goyang banget nah goyangan seperti ini bisa menyebabkan suara kalau keluar masuk itu mendingan nggak papa yang penting dikit ya jangan banyak tapi kalau udah kayak gini ini otomatis ketika motor itu ditarik ini pasti ada gaya tarik kesini cuman disini tadi kan ada nah penahannya ini ya kan nah ini terhubung ke bearing di bagian tutup sini jadi masih agak ketahan lah ya nggak langsung yang goyang gini karena di yama itu bearingnya gede jadi nggak gampang rusak bagian as ini tapi kalau di Honda itu mudah tidak sekali rusak karena bearingnya kecil dan dia langsung terhubung dengan ini ini biasanya bearing sih oke kita langsung buka aja oke ini rodanya udah saya buka ya jadi disini terlihat normal-normal saja nggak ada masalah ini bahkan asnya as roda ini nggak goyang masih anteng ya tampas nggak ada patah atau apa nggak ada ini terlihat masih normal normal nggak ada patah ya dan asnya ini masih konceng jadi kemungkinan besar penyakit terjadi di bagian as puli tadi ya di bagian berik sebelah sini nah jadi kita akan lakukan pembongkaran di bagian sini nah teman-teman bisa lihat ya holinya hitam seperti itu ya nah holinya hitam padahal kalau kita pikir secara logis holi garden ini ya walaupun setahun dua tahun itu diganti harusnya tetap bening ya kalau udah warna hitam atau putih berarti bagian garden itu udah nggak sehat oke 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 selamat menikmati 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 quadrat nah ini asnya memang biasanya sih kalau as itu sudah menguning-menguning kayak gini itu biasanya ada terjadi kebocoran di bearing ini kayak warna bekas gemuk di bearing gitu loh nah ini kalau anda masih pengen menggunakan sil tadi ini kan enggak ada bocor di sini ya kan enggak ada rempesan oli berarti silnya kan masih bagus ya hasilin nanti bisa didorong lewat sini didorong pakai kunci T kayak gini tuh bisa silnya nanti dipasang kembali hati-hati saat melepas silnya biar enggak rusak ya Nah setelah hasilnya ini dikeluarkan ya sekarang tinggal ngeluarkan bearingnya bearingnya itu tinggal diketok aja dari sebelah sana itu keluar oke ini tanggung bearingnya memang udah parah sekali ini udah kocak banget kocak sekali jadi kita ganti ya sekarang giliran bearing sebelah sini ya kita lepas dulu penguncinya ini di gambaran nih kalau eh eh selamat menikmati selamat menikmati saat mukul-mukul benda seperti ini usahakan pakai pukulan aluminium ya jangan pakai kepaluk besi nanti rusak dratnya kalau aluminium kan yang rusak aluminiumnya dratnya ini masih aman ini saya gunakan biasanya untuk balance tang ya ini kocaknya seperti ini terima kasih 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 kalau yang tadi 6.004 jadi sama kayak bearing gear ya bearing gear nya ini bearing gear nya Honda yang sana itu bearing gear nya Yamaha oke oke kang bro karena ini yang sebelumnya kan dia modelnya tutupnya sebelah sebenarnya sih kalau saya sih lebih nyaranin ya lebih bagusnya itu pakai yang tutupnya double kanan kiri karena ini kan sifatnya kering terus di roda belakang ya dan usahain pakai yang tutup karet kalau ada kalau nggak ada ya seadanya nggak apa-apa yang penting ada tutupnya karena kan ini dia kalau kena banjir apa dia langsung bersinggungan kalau yang kayak gini ya kan karena posisinya di luar beda dengan bearing yang di bagian ini ini kan posisinya kena oli di bagian dalam ya ini saya gunakan nggak punya yang karet jadi saya gunakan sama merknya Koyo ya Koyo juga cuman bedanya disini ini kan pakai keranjang besi ya kan yang model-model kayak gini lah ya yang besi keranjangnya sedangkan ini kita gunakan yang keranjang karet rubber gitu ya yang model kayak originalnya Honda gitu biasanya pengalaman saya sih lebih tahanan yang karet kayak gini dibandingkan yang besi kalau besi lecer dikit udah bunyi krik 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 kalau kayak gini itu nggak halus ya oke segitu aja bearing mengenai bearing terserah merk apapun itu terserah Anda cuman kalau saya itu untuk bagian ini walaupun yang tadinya itu kan open ya depan belakang open saya pakai yang sebelahnya open yang sini buka eh sini tutup sini open ya jadi nanti ketika dipasang itu seperti ini kurang lebihnya ya nanti ketika dipasang ini kan ada silnya nah kayak gini jadi yang sini tetap kena oli cuman dia membantu supaya oli itu tidak nerobos ke sil sil sini jadi ikut membantulah ya jadi oli itu terus nembak ke sini terbalik di area sini sini aja nggak terlalu jauh sampai ke belakang sini oke segitu kita pasang kembali ini belum saya bersihkan semua ya udah dipasang dulu juga nggak apa-apa nanti kita bersihkan belakangan ini saya pakai metodenya oke kepro ya kepro nya kepro kepro setang pakai palo karet nggak kurang mantep kalau pakai ini kan ukulannya mantep tapi tetap aman jep tinggal pasang sepinya lagi ini banyak pasirnya ya langsung nanti dibersihkan semuanya terus dipasang kembali oke untuk bagian ini kita pasang tutupnya menghadap ke area luar ya seperti pemasangan sebelumnya si tutupnya menghadap ke sini keluar sini kasih gemuk dulu biar agak oke saya pasang bearing dari sebelah sana terus dikejut terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa oke oke jangan lupa di like subscribe wassalamualaikum warah wassalamualaikum warahmatullahi oke